Soal dia berdoa, ya boleh dimana saja berdoa, di depan MK berdoa ya gak apa-apa Jadi kita dukung ya mas ya? Ya gak apa-apa nanti yang hancur ya siapa? Ya orang yang kalah mestinya Lanjut, lanjut Yang ini, ada lagi, gugat hasil pilpres, tim Prabowo persoalkan ILC yang tak tayang Tim hukum Prabowo sebut Polri dan BIN tidak netral Kemudian, ada lagi, Bambang Wijayanto tuding Jokowi gunakan APBN untuk kampanye Gimana itu? Itu di dalam MK ya? Di dalam MK? Secara resmi lah ya Ya sebenarnya forum MK itu kan berusaha membuktikan bahwa hitungan KPU itu salah gitu kan Itu kan suara KPU salah Tuh Usaha membuktikan bahwa terjadi kecurangan terkait penyelenggaraan pemilu kan itu Kalau soal ILC, soal isu tidak netral itu kan tuduhan Asumsi kadang malah Ya asumsi, terus itu kan benar tidaknya orang gak tahu gitu loh Saya pikir memang forumnya bukan DMK, seharusnya ya, seharusnya bukan DMK Jadi kalau mereka mempermasalahkan DMK Kemungkinannya cuma dua Dua mungkin aja Dua Dua ya Pertama, mereka orang-orang bodoh yang gak tahu MK itu fungsinya untuk apa Tapi saya meragukan ini gitu Soalnya yang DMK kan orang-orang pinter ya Orang-orang sarjana semua, orang-orang berpendidikan semua Jadi kemungkinannya satu lagi Mereka datang dengan misi tertentu Dengan tujuan tertentu Tujuannya bukan untuk memenangkan Prabowo Bukan untuk mengkoreksi apa yang sudah disampaikan oleh KPU Bukan untuk membuktikan bahwa terjadi kecurangan Kesalahan penghitungan atau segala macamnya Bukan itu Tujuannya justru hanya untuk mengompori masyarakat Memprovokasi masyarakat Dalam durasi yang cukup lama Sehingga pada akhirnya nanti tanggal 28 Juni Atau akhir ketika MK memutuskan sesuatu Itu terjadi demo lagi Demonstrasi lagi Karena apa? Karena sejak sekarang sudah diprovokasi gitu Mereka ini sedang orasi sebenarnya Mereka ingin menyampaikan Bukan kepada kita Kalau kita bisa ketawa aja Iya Kalau kita kan lucu-lucu aja mereka gak gitu kan Kita gak peduli lah Wong Jokowi udah menang Justru mereka ini sedang menyampaikan ke pendukungnya sendiri Untuk memprovokasi Supaya nanti di akhirnya Mereka bisa diajak untuk turun ke jalan Bikin demo lagi Rusuh lagi Turun tim war lagi Untuk perang gitu Untuk lempar batu Lempar molotov Untuk lakukan pembunuhan lagi Ya tim-tim jenderal-jenderal itu lagi Tujuannya itu Menurut saya Dan tidak ada tuh Dan tidak ada kemungkinan lain selain itu Karena alasannya semua kan Enggak ada hubungannya dengan Perhitungan ini Semuanya hanya untuk memprovokasi gitu Memancing amarah Memancing amarah Kalau Kalau bodoh kan gak mungkin gitu Masa pembangunan jantung bodoh kan Gak mungkin lah Siapa lagi tuh Denny Dayana Masa bodoh kan Enggak lah Pinter-pinter mereka Tapi kayaknya sih Hanya menjalankan Sesuatu Dengan Tujuan tertentu Dan itu bukan untuk Mengkoreksi Apa yang disudah Apa yang sudah diputuskan oleh Intinya Mereka ngomong tadi semua Dengan berharap Bahwa diskualifikasi Pak Jokowi Dan nyatakan Prabowo yang dimenang Atau pemilu Itu tuntutan terakhir mereka Oh iya Itu kan Dengan Gini loh Tuntutan itu kan harus Didasarkan dengan Alasan-alasan yang kuat Sementara alasan-alasannya Cuma provokasi Dan orasi Orasi politik Tuntutan seperti itu Sebenarnya Yaitu narasi Yang akan mereka bangun Setelah nanti MK memutuskan Secara final Dan mengikat Bahwa Jokowi menang Mereka gak Gak akan terima Pendukungnya gitu Terus Pendukungnya percaya Bahwa Narasi itu Harus diucapkan Apa yang tadi itu Mendiskualifikasi Disqualifikasi Pak Jokowi Atau Prabowo-Sani menang Atau pemilu ulang Mereka mau pemilu ulang Mau pemilu ulang Mau pemilu ulang Atau pemilu ulang Pemilu ulang Kita serah Kalau kita sih oke-oke aja Pemilu ulang Gak masalah Kalau saya Sebagai rakyat Tinggal datang ke TPS Nyoblos Gak masalah Tapi kasihan dong mas Yang lain Capek lagi Terserah Kalau saya kan Ini kan soal pribadi Soal seorang rakyat Kita datang tinggal ke TPS Nyoblos Mungkin yang repot Ya nanti tim kampanye Terus Prabowo Harus turun lagi Harus capek lagi Harus sakit lagi Pakai serung tangan lagi Luka-luka lagi Luka-luka lagi Terus handiaga harus Pakai petek lagi Terus Apalagi Ya calak-calaknya mereka harus Nyebar fitnah lagi Kan Di capek lagi mereka Kalau kita sebagai rakyat sih Sudah tahu Apa yang harus kita putuskan Kalau mereka mau pembunuh ulang Gak apa-apa Kita siap-siap Gak ada urusan lah mas Soalnya mau disqualifikasi Soalnya mau menangkan Prabowo Ya nggak bisa lah Rakyat sudah milih Pak Jokowi Masa yang mau dimenangkan Prabowo Mau pemilu ulang Gak apa-apa Calok-calok Gerindra Kita suruh Ini lagi Suruh Kampanye lagi Jangan cuma Pilpresnya doang Loh Pemilu ulang kan Terangkatnya sama TPSnya sama DPTnya sama Petugasnya sama Nyoblos itu 5 suatu Nyoblosnya kan Dalam waktu yang sama Gak bisa Masa yang diulang Pilpresnya aja Masa yang diulang Pemilu ulang